Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya Terus komen di bawah ya Happy watching! Assalamualaikum semuanya Balik lagi ke Youtube channel aku, Isvina Amalia Waktu itu kan aku sempet bikin tutorial makeup super awet ya Dan banyak yang tanya Sebenernya itu awetnya itu untuk di dalam ruangan atau di luar ruangan Nah sekalian aja di video kali ini Aku mau buat tutorial makeup super awet untuk traveling Atau kita acara outdoor Pokoknya yang mau kita pake untuk luar ruangan Jadi ada 3 tips makeup Kalo kita mau pake makeupnya itu keluar ruangan Yang pertama adalah pake sunscreen Itu wajib banget udah gak bisa ditawar-tawar lagi pake sunscreen Karena paparan sinar matahari itu bisa merusak kulit Kan percuma kita pake skincare mahal-mahal Kalo kita keluar ruangan gak pake sunscreen Kulit kita bakalan rusak Apalagi kita timpa makeup udah makin rusak Tips yang kedua, pake skincare seminimal mungkin Jadi kalo kalian mau pake skincare sebelum makeup Pakenya seminimal mungkin Karena kalo kita pake banyak step skincare Terus kena matahari biasanya kan agak-agak lumer-lumer gitu ya Nah itu bisa mempengaruhi makeupnya Makeupnya jadi kayak ikutan lumer Makanya kita pake skincare-nya dikit aja Tips yang ketiga Supaya kita tetep nyaman juga Kita pake makeupnya Tipis aja Gak usah yang terlalu full coverage Yang bener-bener medok gitu ya Karena pastinya kena matahari Nanti takutnya makeupnya jadi lumer Atau jadi kayak ngeblok-ngeblok gitu Jadi disini sekalian aku mau kasih tau makeup-makeupnya Step-stepnya gimana supaya makeup tuh tipis Tapi tetep awet Oke deh sebelum kita mulai tutorialnya Jangan lupa subscribe Supaya gak ketinggalan video menarik lainnya Dan jangan lupa juga follow Social media aku Instagram dan TikTok Pertama kalo mau keluar ruangan Aku pakenya tuh moisturizer aja Yang penting tuh muka aku lembab Aku gak sampe pake serum Atau ditambah day cream Apa segala macem Enggak Kalo emang aku tujuannya Bener-bener mau outdoor Panas-panasan Aku cuma pake moisturizer aja Langsung sunscreen terus makeup Dan by the way Ini aku udah buka jar baru Karena sudah habis tuh Biasa skin tific Cocok banget ya aku Kalo kalian mau pake toner Gak apa-apa ya Sehabis cuci buka tuh Biasanya juga aku langsung pake toner Moisturizernya juga usahain Moisturizer yang gak lengket gitu ya Di kulit Supaya demi kenyamanan Kalian Nah kalo udah merata kayak gini Enak banget teksturnya Kita tunggu agak kering Step kedua Pake sunscreen Kalo aku sendiri suka sama sunscreen tuh Yang water-based Gampang nyerap Gak lengket sama sekali Tapi perlindungannya tetep maksimal Disini aku pake Skin tific 5X Ceramide Serum sunscreen Kenapa belakangan ini Aku lagi suka banget Sama skin tific Yang serum sunscreen ini Karena ternyata Dia bukan cuma sunscreen guys Tapi juga ada serumnya Jadi kayak kalian pake Satu produk Udah sekalian sunscreen Dan serum Makanya disini Aku gak perlu pake serum lagi Jadi serum ini juga bisa Bikin kita minim skincare Karena udah sekalian serum Udah bisa dapet Dua manfaat Seperti biasa Aku emang lagi suka banget nih Sama produknya skin tific Kalian pasti udah tau ya Aku juga sering bahas Karena dia ada kandungan 5X Ceramide nya Dimana itu bagus banget Untuk memperbaiki skin barrier kulit kita Apalagi Dia udah SPF 50+, PA++++ Jadi kayak udah maksimal banget Nih aku ratain aja Dia sama sekali gak white case ya di kulit Gak ada aroma apa-apa Teksturnya juga creamy Biasa ya Kalo di blend gini Dia kayak lumer jadi air tuh Kota Jakarta ini ya wajib banget Pake SPF yang maksimal gitu ya Kayak ampuh Menahan teriknya Panas kota Jakarta By the way Sunscreen skin tific ini Dia udah upgrade version Dari sunscreennya sebelumnya Tapi waktu itu kan dimana-mana abis ya Terus udah gak restock lagi Makanya pas launching produk terbarunya Aku langsung buru-buru pengen cobain Karena emang moisturizer nya aja Cocok banget gitu Kayak pengen banget cobain Dan ternyata pas cobain Bener-bener enak banget Kulit udah jadi lembab Tapi gak lebay Gak lengket sama sekali Oh iya perlu kalian tau Skin tific ini Dia pake UV filter terbaru Yang udah dipatenkan Sama BASF Germany Dimana dia bisa kasih Proteksi maksimal ke kulit Tapi minim iritasi Jadi buat yang kulitnya sensitif gitu ya Kalo pake sunscreen tuh gampang iritasi Tenang aja Cobain ini Buatnya kulitnya kering Coba kayak aku Mana tunjuk tangan Nah ini udah ada hyaluronic acidnya juga Yang bisa kasih kelembapan Tapi tenang aja Gak lebay Gak lengket Yang gak berlebihan Nah ini setelah aku pake sunscreennya Dia gak kilap yang berlebihan kan Gak lengket sama sekali Tapi dia tetep lembab teksturnya Dan udah enak banget untuk di makeupin Nah sekarang kita ke step foundation Dan akhirnya aku beli juga MOP So Extra Peptide Sunscreen Foundation Ini aku pake sheet MN1 Jadi ini sebenernya aku udah beli Lumayan lama Dan aku udah coba juga Menurut aku awet Bukan yang sampe awet Bener-bener awet Flawlessnya seharian Gak juga Tapi termasuk awet yang nyaman Gak sampe yang medok gitu Kalo dipake Jadi kali ini aku mau pake produk ini Cuma kelemahannya nih Dia susah banget dikeluarin produknya Warnanya agak keterangan dikit sih Tuh Yaudah lah ya Kenapa aku tidak pake kuas bawaannya Karena kecil dan lama gitu jadinya Iya Kecil gitu Lama banget aku kalo pake ini Gak sabaran Karena aku hending pake beauty blender cepet Karena di bawah mata nanti kita mau pake concealer Kita gak usah terlalu pake banyak foundation di bawah mata Takutnya terlalu banyak produknya numpuk Nanti kalo kena keringet ya Nge-crack Oke ini udah merata foundationnya Coveragenya medium to full Lumayan tapi bukan yang full coverage banget Sebenernya di wajah aku gak terlalu keliatan Karena gak banyak Bener-bener bekas jerawatnya Cuman aku udah liat review orang-orang Memang yang berjerawat parah Itu nutup Tapi gak sampe nutup banget Lanjut ke concealer Seperti biasa Kecintaan aku kalo pake keluar ruangan adalah SK Aku pake shade granola Jadi kalo kita mau keluar ruangan Pake foundationnya itu Jangan sampe ke area mata Kalaupun sampe Jangan terlalu banyak gitu Jangan diniatin banget Dikasih di bawah mata Karena nanti kebanyakan produk Jadinya kalo kita keringetan gitu Jadi gampang crack Itu SK cakep banget emang Nah ini udah Fiber Cleater flawless banget Di bawah mata juga udah ke highlight Nah untuk makeup yang awet Seperti biasa juga Tips aku adalah Kita pake produk-produknya itu Banyakin yang liquidnya atau krimnya Dibanding yang powder Benernya sih supaya kalo yang powder itu udah hilang Dia mesti ada gitu Karena dari si liquid ini Ini aku pake stand by Sandra Lipchick Yang shade love actually Sampai blend Kakek banget Kalo kalian pengen yang natural-natural club Ini pas banget Gak terlalu keliatan gitu ya Kayak sheer aja Cuman untuk tutorial kali ini Kayak bakal aku tambahin Terlalu mudah Kadang kan suka ada yang tanya ya Kak udah pake cream blush Kenapa nanti pake cream powder lagi? Nah karena supaya kalo yang powdernya itu hilang Dia masih keliatan merona-merona gitu Dari yang cream blushnya Karena dia kan lebih nempel ya Di wajah Lanjut ke loose powder Aku pake Wardah Color Fit Natifying Powder Sheet 32N Aku tap-tap Dibuh mata dulu Terus ditap-tap ke seluruh wajah Lanjut ke alis Ini aku sisir dulu alisnya supaya rapi Aku pake goodness eyebrow Dan ini ternyata enak juga Waktu itu aku punya dan udah habis Ini aku baru banget beli lagi Cuman hati-hati kalo pake ini harus Lambang-lambang banget Karena tua banget warnanya Tebel gitu warnanya Dan lunak kayak crayon Nah ini alisnya udah Untuk eyeshadownya Kayak aku skip aja tutorialnya Soalnya eyeshadownya ya udah gitu aja sama Rata-rata ya awet-awet aja sih Kalo dipake outdoor Oke ini makeup matanya udah Untuk matanya seperti biasa ya Aku pake case beauty Nanti semua produk yang aku pake Linknya aku taro description box Aku mau shading sedikit Pake something ya Supaya keliatan kayak lebih manjungan dikit Kayak gini Tipis-tipis aja Lanjut aku mau pake blush on Dari Marshmallow Pretty Mid-Twin Blush Yang shade 01 Tipis-tipis aja Gak usah tebel-tebel Lanjut ke lip cream Aku mau pake yang lagi viral banget Yaitu Maybelline Superstay Final Ink Aku akan ombre antara Cheeky dan Witch Ini bener-bener lagi viral banget Karena memang tahan lama Tapi glossy Liat ya di glossy Dan emang ini udah aku coba Awet banget 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 Kayak gini Memang agak lengket Cuma lama-lama nanti gak terlalu Dan awet banget banget Terakhir pake highlighter Ini aku pake dari Viva Queen Luster Highlighter Dia bentuknya stick gini Biasanya aku gak langsung Cocol di wajah Tapi aku pake jari kayak gini Karena takut kebanyakan Kalau mau pergi outdoor Aku lebih suka pakenya tuh yang bentuk cream ya Atau stick kayak gini Karena keliatannya akan lebih natural Gak terlalu keliatan glitter parah Jadi kalau terkena sinar matahari Gak terlalu yang Kayak glowing buatan gitu Kalau yang powder kan Kadang-kadang dia kayak gak nyatu juga Sama kulit Step terakhir Supaya tahan lamanya ini Makin hakiki ya Wajib banget pake setting spray Aku pake Luxe Cream Ultimate Oil Control Setting Spray Oke jadi inilah hasil makeupnya Kayak gini Oke jadi gimana menurut kalian Hasil makeupnya? Komen di bawah ya Aku udah pernah pake komposisi makeup ini Untuk luar rumah Dan memang awet menurut aku Gak crack Tetep lales Walaupun ngerasinan matahari Walaupun agak keringetan Memang transfer di masker Cuman gak sampe yang parah banget Nanti semua link pembeliannya Kalau kalian mau beli juga Aku taro di description box Oke deh jadi segitu aja Makasih banget udah nonton video aku Sampai abis Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Bye Wassalamualaikum